Kayaknya sudah kayak, apa ya? Jawabannya kayak lagu kali ya? Kalau janda lebih menawan gimana? Jus, lagunya Jus. Janda lebih menawan? Kalau janda lebih di... Janda lebih di depan. Lagunya cita-cita, Pak. Janda lebih menawan, katanya. Buat Papa, janda lebih menawan daripada itu. Daripada gadis. Oh gitu, janda lebih menawan? Pantes sampe tiga kali. Iya, iya menawan banget, Wih. Kesannya kalau dia omongin tiga kali, kesannya kayak moan doeng aja. Oh iya, iya. Oh iya. Jadi alasannya karena lebih menawan, ada alasannya yang lain? Karena waktu saat itu, saya kan usianya udah 30 waktu mau menikah. Jadi saya lihat dia sosok yang dimana wanita yang dewasa. Waktu saat itu, yang dari selain... Saat itu? Sekarang enggak, Pak. Sekarang enggak. Ini lagi konten, Pak. Oh lagi konten. Kalau ada kamera, kita ini ya. Kurang-kurang mesra ya. Oke. Ya Allah. Terus gimana, Pak? Ya, jadi saat itu dia lebih dewasa daripada teman-teman wanita yang saya kenal pada saat itu. Dan dia kebetulan dia bawa anak yang kebetulan di usia yang butuh perhatian. Dan dia sangat perhatian sama si Sasa saat itu. Jadi saya melihat dari sisi dia, dari dianya sendiri sebagai ibunya juga saya, kebetulan dia dekat juga sama keluarga, sama bapak ibu saya juga. Itu aja sih. Tapi jujur, aku tadi baru ngomong sama King Nasar sebelum kita mulai live pagi ini. Aku tuh bilang, eh, emang Sasa? Karena saking dekatnya ngelihatnya dari papa sama Sasa, jadi aku tuh enggak pernah kepikiran seperti itu. Kalau papa tuh ayah mampu. Iya, jadi aku enggak tahu. Iya. Jadi benar-benar aku ngelihatnya kayaknya, masa sih ayah sama orang kelihatan dekat gitu. Tadi aku bilang sama King ya. Kapan? Nama mulai. Enggak. 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 Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, beneran. Beneran, enggak. Aku saking benar-benar melihat kedekatannya tuh seperti itu. Enggak, kalau kakak Sasa tuh emang lebih dekat ke dia daripada aku. Oh gitu. Dan kalau mau negor Sasa pun aku selalu ngomongnya ke papa. Karena apa? Kalau sama papa kayak dia lebih ngedengerin gitu, lebih urut dibandingin sama emaknya. Oh itu tumpuan sih. Berapa, Syasha sama? Berapa ya, Pak? Setau. Enggak, enggak. Tiga, dua, dua, tiga tahun gitu. Oh, dua, tiga, iya. Tapi bener gak sih, katanya emang sempat pernah mau berpisah cerai? Sebenernya enggak berpisah saat itu. Berantem-berantem aja. Enggak, enggak berantem. Hanya persisian aja karena... Kenapa lu begitu? Kenapa lu begitu? Kenapa lu begitu? Biasa aja sama ini. Enggak, di usia menjelang lima tahun. Enggak usah lima tahun. Menjelang itu kan dimana saling-saling mencocokkan antara saya dan Iris. Masih adaptasi. Jadi ya agak sulit ya. Apalagi kehidupan saya sebagai supir dan pengamen. Kan jadinya agak susah untuk ketemu.